Hadir menyediakan handphone dengan rentang harga luas untuk menembus semua kalangan Xiaomi menjual smartphone-nya mulai dari 1 jutaan saja Kalian bisa mendapatkan HP berbekal 3 kamera belakang Bahkan mampu dipakai bermain game ringan hingga berat sekalipun Ponsel andalan Xiaomi dalam kelas entry adalah seri Redmi dan Redmi Note Yang harganya ramah di kantong dengan segudang spesifikasi yang menarik Berikut ini daftar HP Redmi 1 jutaan terbaik awal tahun 2023 versi dan slow pro Masuk ke ulasan yang pertama ada Redmi A1 Dari segi dapur pacu yang menunjang performa dan kapasitas ponsel Redmi A1 dibekali prosesor dengan chipset Mediatek Helio A22 Memiliki RAM sebesar 3GB dan juga bisa ditambah hingga 5GB Tak hanya itu terdapat memori internal sebesar 32GB Sedangkan untuk spesifikasi layar Smartphone ini memiliki ukuran 6,53 inci Menggunakan panel IPS LCD Memiliki resolusi 720 x 1600 piksel dan kecerahan layar 400 nis Smartphone ini hadir dengan baterai berkapasitas besar 5000 mAh Yang memungkinkan penggunanya untuk dapat tetap aktif seharian tanpa kehabisan daya Selain itu smartphone ini juga telah mendukung 10W fast charging dan 10W inbox charger dalam paket penjualan Untuk kamera, Redmi A1 harga 1 jutaan memiliki dual camera 8MP main camera plus 5MP front camera dengan teknologi AI Sebuah keunggulan tersendiri di kelasnya Soal harga, Redmi A1 dibanderol di kisaran harga 1,1 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Lanjut yang kedua ada Redmi 9A Melengkapi jajaran smartphone entry levelnya Xiaomi secara resmi telah meluncurkan Redmi 9A di Indonesia Perangkat yang satu ini hadir dengan harga yang murah Namun memiliki spesifikasi hardware yang menarik di kelasnya Secara kasat mata, Xiaomi Redmi 9A hadir dengan layar 6,53 inci Mempunyai resolusi SD Plus Dan teknologi IPS LCD yang masih mampu menampilkan konten dengan baik Selain memperkecil bezel layar bagian atas Poninya juga digunakan untuk menyimpan kamera depan Beralih ke sektor hardware Redmi 9A hadir dengan chipset Mediatek Helio G25 Ultra Core Yang dikombinasikan dengan RAM 2GB Dan penyimpanan internal 32GB Dari sektor fotografi, Redmi 9A mempunyai satu kamera belakang yang beresolusi 13MP ditambah LED Flash Sementara di bagian depan tersemat kamera selfie 5MP Smartphone yang satu ini mengandalkan baterai berkapasitas baterai 5000 mAh Yang diklaim oleh Xiaomi mampu bertahan lama Jika kalian tertarik membelinya Redmi 9A di banderol seharga 1,1 jutaan Link pembelian ada di deskripsi Dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Beralih ke daftar selanjutnya ada Poco C40 Pada sektor mesin Poco C40 cukup powerful Dengan dukungan chipset JLK-JR510 Chipset ini memang sangat jarang ditemui di Indonesia Karena baru pertama kali ditemukan pada smartphone Poco C40 ini Ditemani dengan memori berkapasitas 3x32GB dan 4x64GB Pada bagian layar smartphone ini memiliki panel berjenis IPS Punya resolusi HD Plus dan terlindung dari Gorilla Glass Kecerahan maksimum 400 nits plus mode Sunlight Display Mampu membuat konten di layar lebih mudah terbaca ketika berada di bawah sinar matahari langsung Lalu pada sektor kamera Poco C40 memang tidak begitu bisa diandalkan Sebagai smartphone kelas entry level Pada bagian belakang Poco C40 menggunakan konfigurasi dual camera 13MP dan kamera depth 2MP Serta satu kamera pada bagian depan 5MP Baterai adalah salah satu spesifikasi yang paling diunggulkan Poco C40 Yang berkapasitas 6000mAh dengan teknologi fast charging sebesar 18W Untuk harga Poco C40 dibanderol mulai harga 1,4 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Lanjut yang keempat ada Redmi 9C Untuk menunjang segala aktivitas yang dilakukan Redmi 9C memiliki dapur pacu yang ditenagai oleh chipset Mediatek Rio G35 Otakor Yang diproduksi melalui fabrikasi 12 manometer Menemani chipset tersebut terdapat RAM 2GB dan penyimpanan internal 32GB Untuk kebutuhan aplikasi masa kini Beralih ke bagian depan Redmi 9C hadir dengan layar berukuran 6,53 inci Yang nyaman untuk berbagai kebutuhan multimedia Bobotnya terbilang cukup ringan yaitu 196 gram Untuk layarnya menggunakan panel IPS LCD Dengan resolusi 720 x 1600 piksel Sementara di bagian belakangnya terdapat modul kamera berisikan lensa utama 13MP Lensa makro 2MP dan lensa kedalaman 2MP Yang dipercaya dapat memberikan foto berkualitas ketika pengguna ingin mengabadikan momen penting Untuk harga Redmi 9C dibanderol seharga 1,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Selanjutnya ada Redmi 10A Ditenagai chipset Mediatark Helio G25 Redmi 10A memang bukan mengedepankan performa kencang Chipset ini sudah memadai untuk mendukung beragam aktivitas harian Seperti membalas pesan, chat, hingga gaming yang ringan Lanjut ke bagian layarnya yang juga menjadi kelebihan Redmi 10A HP terbaru Xiaomi ini menggunakan layar berpanel IPS LCD 6,53 inci Dengan resolusi HD plus 720 x 1600 piksel Yang memiliki aspek rasio 20 banding 9 Dan kerapatan piksel di angka 269 ppi Dengan begitu layar HP ini bisa dikatakan memiliki ketajaman yang cukup di kelas entry level Dari fotografinya Redmi 10A hadir dengan 4 kamera yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel Tak cuma itu Xiaomi Redmi 10A juga memiliki kamera 2 megapiksel untuk sensor kedalaman Untuk kamera depan smartphone ini memiliki lensa beresolusi 5 megapiksel Soal harga, smartphone ini dibanderol dengan harga 1,4 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Lanjut ulasan yang ke-6 yakni Redmi 10C Hadir dengan layar IPS LCD berkurang 6,71 inci Dengan tampilan resolusi sebesar 720 x 1650 piksel Serta refresh rate 60Hz Dengan berat 190 gram, layarnya memiliki prosesor otakor Dan tentunya dilindungi Corning Gorilla Glass Ngomong-ngomong soal dapur internalnya Redmi 10C ini Dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm Dengan penyimpanan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB sampai 128GB Juga dilengkapi dengan fitur RAM tambahan sebesar 2GB HP ini juga didukung dengan slot microSD Sehingga ruang penyimpanan bisa semakin besar dan mampu banyak foto serta video Di sektor fotografi, Redmi 10C dilengkapi dengan kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel Serta kamera belakang dengan lensa utama 50 megapiksel dan sensor depth 2 megapiksel Diklaim bahwa kamera yang dimiliki oleh Redmi 10C ini mampu merekam video dengan resolusi 1080p pada 30fps Smartphone ini ditenagai dengan baterai berkapasitas 5000mAh juga dilengkapi Dengan pengisian 18W melalui kabel USB-C Untuk harganya sendiri, Redmi 10C dibanderol dengan harga 1,7 jutaan Link pembelian ada di deskripsi Dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya HP selanjutnya ada Redmi 102022 Luncur pada bulan Agustus lalu, smartphone ini membawa RAM besarnya bersama chipset bertenaga mediatek Helio G88 Sementara dari sisi tampilan, layar smartphone ini memiliki ukuran 6,5 inci Yang mempunyai resolusi Full HD+, serta mendukung desain punch hole Refresi rate 90Hz, serta kemampuan Adaptive Sync Layarnya juga dibekali kerapatan piksel 405 ppi Untuk kalian para pecinta fotografi Redmi 102022 ini membawa 4 kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 50 megapiksel Lensa sudut lebar 8 megapiksel yang memiliki luas 120 derajat Lensa makro 2 megapiksel dan lensa kedalaman 2 megapiksel Kemudian pada lensa depan tersemat resolusi 8 megapiksel Beralih ke suplai baterainya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh Yang dilengkapi oleh pengisian cepat 18W, reverse charging 9W, dan reverse weird charging 22,5W Jika kalian tertarik membelinya Redmi 102022 ini dibanderol seharga 1,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Itu dia jajaran daftar pilihan terbaik HP Redmi 1 jutaan Edisi pilihan awal tahun 2023 versi Denso Pro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Dan SoPro juga nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton